Ini bahan berbahaya semua di sini, kita masuk malah buka sendiri, kita izin tidak ada orang. Masa perusahaan begini cuma satu sekretik? Siapa bos mau di sini? Ini serius, ini berbahaya, bahan peledak di sini. Kamorai itu diberi izin supaya pengelolaannya secara profesional. Kalau saya tidak ke sini sama kabak ini, berarti selama ini begini kan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahan-bahan menunggu waktu saja meledaknya, pagar di penjagaan tidak ada orang, orang masuk saya enaknya. Di sini ada CCTV, kita di luar pun tidak pernah didatangi, ini bagaimana safety ini? Maaf, berarti Bapak ada tanya pas kita lagi istirahat ya, Pak ya? Oh iya, tapi kan saya tahu, saya mengerti. Apakah begitu, Pak, saudara-saudara istirahat ini dikosokan? Sekuriti tadi ada di atas? Tidak ada. Tidak ada ya, Pak ya? Buka sendir di pagi. Jadi maksudnya lewat mana, Pak? Kamu dengar aja. Bapak lewat sana. Oh, Bapak lewat sana ya? Iya. Karena kalau di area jobber, security kita stand by 24 jam. Ya, memang untuk di sebelah, Pak, kita baru hire satu orang, dikarenakan kan kita belum beroperasi ini, Pak. Jadi kita hire satu orang. Walaupun belum beroperasi, materialnya itu sudah ada. Bahan-bahan peledak itu menunggu. Gasnya sudah ada. Gasnya sudah ada. Iya. Jangan kamu bilang baru satu. Pak Udin itu dari dulu saya bilang kalau butuh karyawan, security ada orang sini. Nah, sekarang kamu bilang nggak, cuma satu. Masa di sini harus kosong semua? Ini bahan berbahaya semua di sini. Kita masuk malah bukan sendiri. Kita izin ada orang. Ketuk-ketuk di situ malah ada orang tidur. Berarti kan security-nya nggak ada, dong. Ya, memang operasi kemarin, Pak. Jadi masuk kenalan. Kamu banyak kalah asal. Bukan kenalan, Pak. Oh iya, dong. Sekarang gini, loh. Ini perusahaan besar, aku mau tahu. Ada perseratan yang didirikan perusahaan. Iya, Pak. Masa perusahaan begini cuma satu security? Iya, Pak. Memang kita lagi perusahaan. Mau produksi kadian nggak, tapi cuma material yang berbahaya sudah ada di dalam. Itu loh. Siapa bosmu di sini? Eh? Bosmu. Untuk manager, Pak. Iya. Manager kami betul-betul lagi ada di tim kita. Kasih tahu. Sebelum saya sidak lagi begini, ayo. Mau apa? Ini serius. Ini berbahaya. Loh. Bahan peledak di sini. Jangan kau bilang belum operasional. Belum operasional. Tapi gasnya sudah ada. Selalu saja ngeles kamu orang di sini. Saya boleh keberatan. Karena ini nggak usah jauh lah. Ini kampung saya. Orang tua saya, keluarga saya di kampung sini. Gitu loh. Kamu orang itu diberi izin. Supaya pengelolaannya secara profesional. Gitu loh. Kalau di sini terjadi bencana bukan hanya di selingkup sini. Itu bencana berau yang kena bencana gitu kan. Belum lagi dampaknya. Jadi maksudnya Pak Ketua ini menyampaikan seperti itu. Soalnya beliau ini sangat hatinya tuh kayak selembut salju cair. Karena memang caranya aja menyampaikan. Mungkin dianggap apa-apa. Kan enggak. Beliau ini hatinya kayak begitu. Begitu. Jadi maksudnya beliau ini terkait dengan sisi pengamanan. Di sana itu kan pintu masuk. Kalau orang membuat jahat bukan hitung menit. Hitung detik aja. Bisa jadi. Iya kan. Pintu di sana itu tidak ada pengamannya. Coba kalau misalnya sekuritinya nggak kasih gembok selesai kan. Kami tadi itu masuk bukan sendiri pakat. Assalamualaikum udah ada orang. Nah itulah. Menjelajah di dalam ini itu bahasanya. Kami menjelajah di dalam ini. Mana itu. Kalau ada apa-apa kita menjelajah. Kalau ada terjadi apa-apa. Pasti komentar daerahnya. DPR yang diteriaki ukuran. Kemudian kita mungkin dalam tanda kutip salah masuk kali ya. Harusnya lewat atas kita masuknya lewat sana. Tetapi kemudian yang menarik. Meskipun salah masuk justru dapat jadi temuan. Bahwa ternyata tidak ada penjagaan. Dan kita aman-aman aja masuk. Nggak ada yang menghalangi buka pagar sendiri. Sementara ini fasilitas ada gasnya. Sudah ada empat tabung di dalam. Sudah ada gasnya. Ekonomi mandangnya gimana? Kami masuk di sana tadi itu. Dari sisi pengamanannya. Bahasanya di dalam ini memang. PAMnya keamanannya satu aja. Tapi harapan kita apa yang disampaikan Pak Kedot tadi ya. Walaupun misalnya apa namanya. Pengamanannya satu. Tapi tolong pintunya penintas digembok di kunci. Orang nggak bebas masuk. Contoh kasus tadi. Dari kita masuk di dalam. Bebas. Bebas saja. Di dalam. Juga itu sempat kita bawa putar-putar. Baru ada yang mengarahkan. Oh di sini. Di sini. Dari sisi pengamanan mungkin ya. Sebagaimana yang disampaikan Pak Kedot tadi ya. Mungkin perlu lebih diprioritaskan lagi. Untungnya sampai saat ini nggak ada yang susil ya. Kalau ada yang jahat bahaya nih. Alhamdulillah. Karena kita mengharapkan. Jangan sampai terjadi bencana yang kita tidak inginkan ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa. Kan kita berau rugi. Termasuk ya. Ya kan. Karena bisa terganggu ke distribusi apa segala macam. Kan kita kan semua konsentrasi di sini. Katanya tadi siap untuk difungsikan. Sebagai isi ulang. Di awal bulan. Sementara safety-nya kurang. Kurang bagus lah. Oke. Karena di sana tidak ada orang. Kita masuk senakir. Sementara materialnya yang ada di dalam. Itu semua gas. Itu berbahaya bagi lingkungan yang ada di. Dekat kampung-kampung. Kalau tidak ada penjagaan yang baik. Maka ini akan sangat membahayakan ke Bupatin Berau. Terima kasih. 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 Terima kasih.